Sudah selesai membuat pola, sudah selesai membunting bahan, dari puring sampai ke brokat, pile, dan macam-macamnya tadi yang kita sudah gunting. Sekarang waktunya kita menyatukan puring dan brokat. Ada puring yang lepas, ada puring yang nempel di brokat. Nah kalau ini puring yang nempel di brokat. Caranya untuk menempel puring di brokat, kita harus menjelujur. Seperti ini. Ini kita pisah. Lalu, puringnya pun kita pisah dan kita satukan dengan brokat. Dan harus sama ya. Seperti ini. Nanti kita pentul dulu. Nanti yang bagian bawah. Agak didejahin. Karena ini nanti kita jahit. Seperti ini. Ya. Ini kita kerjakan satu persatu dulu. Ini kawas sudah tepat semua. Lalu kita pentul. Biar ketika kita menjelujur, puringnya tidak bergedar. Saya juga sudah menyediakan benang dan jarum tangan untuk menjelujur. Kita menjelujurnya. Tidak usah rapat-rapat. Ini cuma sekedar agar puringnya tidak bergelombang ketika dijahit dengan brokat. Nah, karena ini mau dijahit. Jadi kita menjelujurnya dari atas ini. Kita jelujur pun di luar raden. Dan jaraknya terserah. Kita setelah. Nanti selesai. Seperti ini. Nah, kita sedikitkan sampai di sini. Setelah selesai dijelujurnya. Kita kuatkan. Lalu digunting. Benangnya. Setelah selesai. Jadinya seperti ini. Nanti kalau gitu. Ini jadinya tidak menggantung. Setelah selesai dijelujurnya. Pantulnya kita lepas. Kita lipat. Ganti yang satunya. Kita pentul dengan cara yang sama. Kita selesai dipantul setanang. Kita jelujur lagi. Tetap di atas. Kita selesai. Kalau kita. Mengajakan brokat ini. Harus sabar. Karena. begitu motong belum langsung dijahit tapi kita harus menjujur jadi harus berkali-kali mengerjakannya baru kemudian saya bisa jahit contohnya seperti ini setelah digunting korengnya digunting rokatnya digunting kalau kita menjujur kalau menjujur baru kemudian kita jahit tapi ada kalanya juga kita harus bordir kebetulan saya tidak bisa bordir jadi kalau saya punya jahitan ada bordiran saya pergi ke tempat langganan yang bisa bordir kalau seandainya kita punya kerjaan yang harus yang harus diborder dan kita tidak bisa bordir harus sesegera mungkin kita kerjakan karena biasanya di tempat bordir bordir itu juga tumpuk-tumpukan bordiran jangan nanti begitu waktunya customer mau butuhkan bajunya masih di tempat bordiran jadi kita harus menyesuaikan waktu dengan kita jahit dan kita ada bordir dan kita juga harus tanyakan ke customer kira-kira membutuhkan berapa lama ketika kita jahit kalau ada bordiran nanti kita tinggal menghitung-hitung waktunya kita sesuaikan kita paskan kalau seperti ini masih ada waktu dua minggu untuk saya bisa menyelesaikan bajunya karena saya harus bordir dulu bersyukur kalau teman-teman bisa bordir pasti lebih cepat pekerjaannya sudah selesai kita lepas dulu punggungnya lagi nah ini tengah depan lalu punggungnya pun kita tempel nah ini tadi punggungnya yang kelebihan ya nanti yang kita tambah 5 cm ke bawah jadi kalau kita mau pentul pun kita pentulnya sebatas ini karena nanti ini akan dibordir dulu jadi kita tidak bisa jahit langsung sampai selesai mungkin kita akan jahit hanya sebatas ini untuk sambung-sambungnya lebih dulu kan kita harus sambung-sambung dulu kita disambung baru kemudian kita bawa ke tempat bordir bisa juga diportir dulu baru disambung sudah pas terus saya pantul dulu kita pantul dulu kita punggung dari bawah dulu kita tidak putus-putus ketika dia turun kita selesai di atas ya tidak berfet karena akan disambung dengan gori bentuk bagian leher yang nanti disambung dengan pilo kalau mau bertanya soal jahit boleh kok bertanya di kolom komentar saya pasti akan jawab karena saya cukup pernah ngelesin tanpa biaya jadi gratis hanya saja ternyata kalau dilesin gratis itu ya bisa bisa lanjut bisa enggak kembali lagi dengan tertantung ada niat dan bakat sebenarnya meskipun dikasih gratis tapi kalau niat dan bakat tidak ada pasti juga tidak akan berhasil jadi kalau mau tanya di kolom komentar silahkan dengan senang hati akan saya jawab tapi seputar jahit ya jangan tanya yang lain kalau tanya yang lain nanti saya nggak jawab kalau pun jawab mungkin jawabannya hanya dengan like sekarang ini tengah belakang ya tengah belakang ini ada dua yang satu sudah saya jujur ini ini tetap ada kelebihan ya ini kancingnya customer minta kancingnya kancing bungkus jadi dari bahan dibikin kancing selesai bagian tengah belakang sekarang yang terakhir sisi depan ini tadi yang bagian sisi semua tidak ada yang dipotong sini ya ini pas jujur-jur seperti biasa sebenarnya kalau untuk saya kalau masih bahannya kaku yang seperti ini saya jarang dilujur tapi langsung dipentul lalu jahit tapi karena ini saya mau mengajak teman-teman biar lebih paham lagi tentang dunia jahit-menjahit saya tunjukkan dan kebetulan ada teman atau customer yang jahit di saat saya lagi kepingin buat tutorial jahit selesai selesai semua selesai semua oke sampai disini dulu untuk sesi menjelujur yang jelujur semoga suka dan terima kasih untuk yang sudah nonton God bless you 저는